Pemirsa tingginya curah hujan di hulu Kabupaten Batanghari seperti Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin membuat permukaan sungai Batanghari meluap. Bahkan luapan sungai ini sudah mengenai permukiman masyarakat. Beginilah kondisi air yang mulai membanjiri permukiman masyarakat, bahkan saat ini ada 7 kecamatan yang sudah terendam banjir. Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Batin 24, Kecamatan Maru Sebu Ulu, Kecamatan Maru Sebo Ilir, Kecamatan Mersam, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, dan Kecamatan Pemayu. Samral Lubi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPB Dewatanghari, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa berdasarkan dari data Badan Mepirologi Geofisika Jambi, saat ini curah hujan di wilayah barat sangat tinggi. Dikatakan Samral, saat ini BPBD belum bisa merilis keadaan atau status bencana di Batanghari, sebab akan melakukan rapat bersama OPD dan Bupati Batanghari. Namun untuk kondisi air saat ini drastis naik dan sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Dirinya menghimbau agar masyarakat waspada terhadap gangguan dan bencana banjir saat ini. Terutama ternak masyarakat yang harus segera diungsikan, mengingat saat ini debit sungai Batanghari terus mengalami kenaikan. Lanjut Samral, dalam waktu dekat BPBD akan melakukan rilis status kebencanaan di Batanghari. Namun jika prediksi saat ini sudah memasuki status waspada, dan BPBD akan melakukan pendataan jumlah warga dan lahan masyarakat yang sudah terendam banjir. Kondisi air kita pada hari ini dibandingkan dengan hari kemarin, itu sangat signifikan sekali. Karena juara hujan di bulu sungai Batanghari, berdasarkan klinis dari BNKG per tanggal 19 kemarin hari ini, bahwa hidup hujan keras di kecepatan Kabupaten Bumo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Solamun. Sementara di kita tidak begitu meras curahnya, kita hanya perlimpahan barangkali dari curah hujan yang dihulu kita. Nah, sementara untuk Batanghari, Murali Jambi dan Betanghari itu hanya berpikir kecepatan, dan tinggi itu lagi terjempa sangat berjalan timur. Nah, lipahan dari 4 kabupaten di bulu kita yang menyebabkan peningkatan di sungai Batanghari. 7 kecematan-8 kecematan, setanjang bentaran sungai Batanghari itu agar. Terima kasih telah menonton!